Assalamualaikum Hai semua, pengen cuan pas lebaran Yuk jualan nastar aja Aku share ke kalian resepnya Pakai 500 gram tepung terigu Dengan bahan yang ekonomis dan mudah didapat Secara bikinnya aku memakai oven tangkering Dan aku akan share ke kalian tips-tipsnya Biar kalian anti gagal Kalau dijual ini sudah pasti laris Dan untung banyak tanpa berlama-lama lagi Yuk simak saja videonya Untuk bahan banyak disini aku ada 2 kuning telur, 400 gram margarin Amanda Ini yang paling murah dan ekonomis Tapi rasanya tetap enak Agar lebih wangi aku memakai butter Aku memakai merek Holmen Untuk tepung terigunya Aku memakai tepung terigu merek kunci biru Untuk gula halusnya Diayak terlebih dahulu ya teman-teman Agar tidak ada yang bergrindil Dan putirannya menjadi sangat halus Kemudian 2 sendok makan tepung maizena Untuk susu bubuknya Aku menggunakan susu bubuk premix Untuk roti dan kue Ini rasanya lebih enak dan gurih menurutku Oke kita langsung saja Dengan cara membuatnya Siapkan wadah Kemudian masukkan margarin Untuk sisa margarin di dalam bungkusnya Jangan dibuang terlebih dahulu ya teman-teman Kita akan pakai untuk olesan loyang Kemudian masukkan butter Kombinasi margarin dan butter Akan membuat nastar koko Tapi dia tetap lembut Selain itu juga menjadi lebih wangi Kemudian masukkan kuning telur Kemudian aduk Sampai semua bahan menyatu Dan menjadi lembut Agar lebih cepat Aku menggunakan mixer ya teman-teman Bila kalian tidak punya mixer Kalian bisa memakai alat pengaduk biasa Tapi jangan over mix ya teman-teman Mixer sampai semua tercampur rata saja Kemudian masukkan gula halus Mixer lagi Sampai semua tercampur rata Mixer dengan kecepatan paling rendah saja ya teman-teman Oke lanjut Kita masukkan tepung maizena Dan susu bubuk Kemudian ini di mixer lagi Sampai semua tercampur rata Dan adonan menjadi berwarna kuning Tapi ingat ya teman-teman Jangan over mix Oke yang terakhir Kita akan masukkan tepung terikunya Sedikit demi sedikit Secara bertahap Aku masukkannya dua kali ya teman-teman Kemudian aduk cukup dengan menggunakan spatula Pakai spatula Sepatulanya yang plastik ya teman-teman Agar tidak mudah lengket Ini diaduk sampai tepung bergrindil Kemudian setelah semua bahan tercampur rata Kemudian kita akan pulatkan dan bulung adonan Di sini aku sudah siapkan tepung terigu extra ya teman-teman Apabila nanti terlalu lengket Kita bisa tambahkan sedikit lagi Oke perhatikan ya teman-teman Ini adonannya cukup disatukan saja Tidak perlu diuleni Nanti kalau diuleni ini Adonannya akan menjadi padat teman-teman Nanti nastarnya bisa menjadi keras Tidak ngebrul dan tidak lembut Jadi cukup disatukan saja seperti ini Sampai kalis Dan dia bisa dipulung seperti ini Nah kemudian aku akan masukkan adonannya Kedalam kulkas selama 30 menit Kalian bisa langsung saja mengisinya dengan selai nanas Tapi aku lebih memilih untuk menyimpannya di kulkas terlebih dahulu Ini nanti agar supaya dipanggang Butter dan margarinya tidak cepat meleleh Dan meleper yang membuat nastar menjadi retak Sambil menunggu adonan di dalam kulkas Kita bisa memulatkan selai nanasnya terlebih dahulu ya teman-teman Atau kalian bisa mengejakan hal yang lain Ini selainnya kalau ditimbang beratnya masing-masing kira-kira 3 atau 4 gram ya teman-teman Nah ini sudah 30 menit Aku keluarkan dari dalam kulkas Agar ukurannya sama besar Aku akan ukur menggunakan sendok takar Ini ukuran 5 mili ya teman-teman Apabila ditimbang ini beratnya kira-kira 9 atau 10 gram Setelah itu kita pipihkan adonan dengan menggunakan telapak tangan Kemudian isi dengan isian selai nanas Kemudian rapatkan kembali Bulatkan Sehalus mungkin ya teman-teman Kemudian tata di atas loyang Sebelumnya loyang sudah diolesi dengan margarin Kemudian aku akan kasih tips ke kalian ya Agar nasternya tidak pecah saat dimasukkan di dalam toples Caranya seperti ini Tekan bagian atas nastar dengan menggunakan jari perlahan-lahan Supaya permukaannya sedikit datar dan flat Sedikit saja ya teman-teman Oke lakukan hingga selesai Jadi ini salah satu kesibukanku di bulan puasa ya teman-teman Membuat aneka kue kering untuk lebaran Aku menerima orderan dari tetangga, dari teman-teman Aku juga posting juga di media sosial ku Ini hasilnya lumayan teman-teman Kalau kalian tekuni kalian bisa menjadi sultan detakan Pas lebaran serius Kalian harus coba ya Untuk satu resep ini Aku bisa menghasilkan 125-130 bis bulatan nastar Seperti ini Kalau kalian menggunakan oven tanggering seperti ini Kalian harus perhatikan cara memanggangnya ya Tutup bagian atas dan menggunakan api yang sangat kecil seperti ini Kira-kira seperti ini ya teman-teman Apabila oven sudah dipanaskan dan suhunya sudah stabil Kita langsung saja memanggang nastarnya Untuk suhunya ini kira-kira 110-120 derajat Ini setiap 10 menit sekali diganti posisi loyangnya ya teman-teman Bagian atas dipindah ke bawah Bagian bawah pindah ke tengah Ketengah terus ke atas dan seterusnya Ini posisi loyangnya sambil diputar ya teman-teman Agar tidak kosong sebelah Memang menggunakan oven tanggering Agak sedikit merepotkan ya Kalian harus sabar Apabila nastar sudah 70% matang Kemudian kita keluarkan dari dalam oven Ciri-cirinya ini nastar menjadi putih-putih dan tering seperti ini ya teman-teman Kemudian kita lanjut untuk membuat bahan olesan Apabila kalian punya kuning telur omega di rumah Kalian bisa menggunakan kuning telur omega Itu lebih bagus warnanya ya teman-teman Kemudian ini diaduk sampai semua tercampur rata Agar warnanya lebih menarik Aku akan tambahkan pewarna kuning telur secukupnya Bila tidak ada pewarna kuning telur Kalian bisa menggunakan pewarna kuning tua Kemudian aku akan tambahkan juga pewarna orange secukupnya saja Ini adalah resep berdagang ya teman-teman Bagaimana mereka membuat olesan nastar yang cantik Glowing, mengkilap dan warnanya kuning ke coklatan Nah ini kemudian akan kita saring ya teman-teman Agar teksturnya halus Nanti kalau diaplikasikan ke nastar Dia tidak akan bergerindil dan bergelembung ya Nah disini siapa nih teman-teman yang suka membuat nastar Tapi olesannya suka beruntus-beruntus Seperti ada gelembung-gelembungnya gitu Kalian bisa tulis di kolom komentar ya Nih teman-teman harus perhatikan baik-baik ya Supaya tidak boros olesan kuning telur Jadi yang dicelupinya itu cukup satu sisi saja ya teman-teman Jangan kedua sisinya Kemudian olesi dari bagian atas ke bawah Kemudian ke samping Lakukan hingga selesai Apabila kalian suka dengan video ini Silahkan di like ya teman-teman Dan kalau kalian pikir video ini bermanfaat Silahkan di share di media sosial kalian masing-masing Dan bila kalian masih ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar ya Pasti aku jawab satu persatu Terima kasih Setelah selesai diolesi dengan kuning telur Kemudian kita akan panggang lagi selama 15 menit Memanggangnya ini tetap menggunakan suhu yang rendah ya teman-teman Untuk bagian atasnya kita masih tutup Ini nanti kita buka 5 menit sebelum nastar dikeluarkan dari dalam oven ya Nah sudah 15 menit Ini nastarnya sudah benar-benar matang Dan warnanya menjadi kuning kecoklatan Apabila ini kurang kuning kecoklatan Kalian bisa taruh di atas dan panggang sedikit lebih lama Kemudian lanjut memanggang nastar-nastar yang lain Nah hasilnya seperti ini teman-teman Ini cantik sekali Ini akan kita diamkan hingga benar-benar dingin Sebelum kita kemas di dalam toples Agar kelihatan lebih rapi dan nastar mudah disusun Aku alasi lagi dengan alas toples Baru kita susun untuk lapisan yang kedua dan seterusnya Untuk toplesnya kali ini aku menggunakan toples merk ini ya teman-teman Ini lumayan bagus dan tebal Harganya juga lebih murah Untuk satu resep ini aku bisa menghasilkan 2 toples ukuran besar Dan 1 toples ukuran kecil Dan aku masih ada sisa sedikit Jadi tips yang kita praktekan tadi sangat berguna ya teman-teman Nastar lebih rapi, lebih mudah ditata Tidak pecah, tidak retak sewaktu dimasukkan di dalam toples Agar lebih menarik kalian bisa tempeli toples dengan stiker idul fitri seperti ini Ini kelihatan seperti dari toko kue mahal ya teman-teman Untuk estimasi harga modal dan harga jual mungkin akan berbeda Di tiap daerah sesuaikan dengan daerah kalian masing-masing ya Semoga video ini bisa menjadi ide dan inspirasi buat kalian semua Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton